Intro Ini ruangan kerja Presiden Indonesia pertama ya, Bung Karno dan pemimpin revolusi kita. Nah, salah satu yang saya lihat ini menjadi ciri khas dari pemerintahan Presiden Jokowi ini adalah ya pernyataan bahwa ketika ingin mengubah sesuatu, ya tidak bisa hanya mengubah institusinya, tidak bisa hanya mengubah, mereformasi institusinya, tapi harus mengubah mental dan perilakunya. Nah, ini bagaimana dituangkan dalam mengelola pemerintahan Pak Jokowi sehari-hari ini? Mungkin kita mulai dari, saya lihat kan Pak Jokowi kerja-kerja, apakah mental revolusi ini sudah ditularkan kepada Kabinet Kerja Pak Jokowi? Ya, kita begini, jadi memang negara ini akan besar, akan kuat, kalau kita memiliki sebuah fondasi-fondasi yang kuat. Dan fondasi-fondasi yang kuat itu menurut saya adalah kalau kita pertama, investasi di bidang infrastruktur itu betul-betul bisa kita kelola dengan baik, sehingga selesai dan menjadi sebuah fondasi bagi negara kita ini untuk melangkah dan bersaing, berkompetisi dengan negara-negara yang lain. Tahapan besar kedua menurut saya adalah investasi di bidang sumber daya manusia. Nah, disinilah sebetulnya titik nanti berangkat kita betul-betul kita mampu bersaing atau tidak dengan negara-negara yang lain. Karena kemampuan sumber daya manusia inilah yang sangat menentukan dan ini akan dimulai tahun ini dalam sebuah investasi besar lagi setelah infrastruktur. Jadi meningkatkan efisiensi dan juga daya saing, tapi ada sesuatu yang sangat sulit untuk diubah, bahkan mungkin justru semakin mengkhawatirkan adalah mental korupsi. Nah, ini bagaimana? Karena walaupun ada perbaikan, indeks persepsinya itu masih, kita rankingnya 37 dari 100, sementara kalau dari negara 98 dari 180. Dan kalau kita lihat ya, kasus IKTP dan pejabat atau kepala daerah yang masih, ini bagaimana? Apa yang harus diubah, Pak Jokowi? Itu sistem, itu sistem. Memperbaiki sistem. Bagaimana sistem yang ruwet itu menjadi sederhana, sistem yang ruwet itu menjadi cepat. Kalau itu bisa dilakukan peluang-peluang untuk korupsi, peluang-peluang untuk penyelewang itu menjadi semakin sempit, menjadi tidak ada sistem. Memperbaiki sistem, tidak ada yang lain. Sehingga sekarang ini, sebentar lagi, mungkin sebulan lagi kita akan membangun, akan selesai membangun sebuah sistem yang namanya single submission. Jadi izin-izin nanti akan kita kumpulkan dalam satu gedung. Urusan izin itu hanya menyampaikan syarat sudah sekali saja cukup. Kemudian dari sistem itu akan bisa ditrace, bisa ditelusuri, yang berhenti nanti di sebelah mana, di kementerian mana, atau di provinsi mana, atau di kota mana, atau di kabupaten mana. Nah ini yang, sistem ini yang sedang kita siapkan, dan insya Allah nanti dalam bulan April ini kita harapkan sudah selesai. Ini sistem. Tantangan terbesar, tapi dalam membangun sistem ini sendiri yang Pak Jokowi rasakan. Yang mungkin ini kenapa sulit untuk membangun sistem. Kita mengerti, ini adalah sebuah apa, apa, disitu ada kue, kita mengerti. Yang kue ini harus hilang karena memang kita ingin membangun sebuah etos kerja yang baik, membangun sebuah kedisiplinan yang baik, sehingga ruang-ruang untuk penyelewengan, ruang-ruang untuk korupsi ini menjadi semakin sempit dan tidak ada arahnya ke sana. Kita kan punya KPK ya, kita punya aparat hukum, jadi apa khususnya yang masih perlu, kalau bisa ini kan diperkuat ya, justru supaya lebih efektif, sinergi kerjasamanya, nah ini bagaimana ke depan? Karena kadang-kadang kita merasa bahwa, wah ini kok political will-nya mungkin... Ya sama, seperti KPK, saya kira tugasnya selain penindakan, ya penindakan tetap harus berjalan, tetapi pencegahan ini yang menurut saya paling utama, yaitu kembali lagi membangun sistemnya. Karena membangun sistem ini nanti akan menjadikan kita terbiasa, menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus-menerus ini akan membangun sebuah culture, sebuah budaya kerja yang baik. Arahnya emang semua negara seperti itu, tapi saya juga minta ini semuanya tidak mungkin instan, memerlukan tahapan, memerlukan waktu, memerlukan proses. Pak Jokowi di Kabinet Kerja, Bapak, bahwa budaya kerja ini memang sudah ditularkan, harus diimplementasikan, itu sudah kelihatan? Atau bagaimana cara Bapak sendiri memimpin supaya semua orang ya tidak cek cok antara satu sama lain, tapi memang mengikuti visinya Pak Jokowi sendiri? Terus saya sampaikan, dalam bekerja ini tidak mungkin kita duduk di kantor saja, tidak mungkin. Karena harus ada yang namanya pengawasan, lapangan itu harus dicek. Dicek saja belum tentu benar kok, apalagi tidak. Jadi harus dicek, harus kontrol sehingga pelaksanaan di lapangan ini benar. Tetapi mungkin berbeda ya, saya dalam rapat, dalam bekerja itu memang saya mempersilahkan menteri-menteri untuk meramekan dulu, mendiskusikan dan meramekan dulu sampai selesai dan setelah kita putuskan, ya itulah yang menjadi kebijakan yang harus diikuti semuanya dalam bekerja di kabinet dan di kementerian-kementerian. Bahwa itu ada perbedaan saya kira biasa lah, itu dalam alam demokrasi ini perbedaan biasa. Tetapi jangan sampai perbedaan itu menyebabkan rakyat dirugikan, yang paling penting ini. Orang akan berpikir seribu kali untuk membeli rokok. Berapapun banyak produk rokok yang keluar, tapi kalau kampanye itu terus dilakukan saya kira. Masyarakat akan semakin sadar betapa rokok itu betul-betul merusak kesehatan. Terima kasih telah menonton!